Disibukan dengan segudang aktivitas di layar kaca dan berbisnis, sejak beberapa tahun terakhir, Raffi Ahmad juga fokus menjalankan rumah produksi miliknya. Meski sudah banyak membuat karya film layar lebar, namun beberapa film yang diproduksi Raffi Ahmad kurang sukses di pasaran. Aku kan termasuk PH baru, tapi ya untuk dikasih, kita juga terima kasih banget dari pihak bioskop, sudah memberikan kepercayaan juga. Karena sekarang itu PH-PH itu susah banget dapetin slot, ngantrinya banyak banget, tapi kita alhamdulillah dikasih kepercayaan, makanya kita coba gitu belajar-belajar-belajar, dan kita konsisten gitu, konsisten untuk selalu ada. Kalau hasil, pasti ada yang, ya ada yang bagus, ada yang lumayan, tapi seenggaknya secara overall sih, gak ada yang rugi gitu. Ya semuanya kan ada ilmunya ya, jadi misalnya gini ya, tahun 2019, misalnya target gue bikin 10 film, 3 film yang jagoan, 7 filmnya lagi ya, kita buat, ya maksudnya kan jadi kita bermain, ada budget yang besar, ada budget yang sedang gitu. Misalnya 3 film kita pakai budget yang besar, 7 yang budget sedang, tapi insya Allah gak rugi gitu. Meski begitu, hal ini tidak membuat Raffi patah semangat, bahkan rencananya di tahun 2019 mendatang, suami dari Nagita Slavina ini akan kembali membuat, serta merilis beberapa film yang lebih berkualitas. Kan kemarin banyak horror, tapi 2019 kita coba, ada genre anak muda, genre keluarga, mungkin Februari kita ngeluarin genre film keluarga, ya main Titik Amal, Rastu Diro, ada Gading Martin juga. Bulan Maret kita bikin ya masih ada horror juga, Brisia Jodi juga main sama kita, terus ada yang religi juga, Irwansia, Zazke Sungkar, jadi untuk film yang bulan Januari sampai bulan, sampai, rencananya kan pengen 10 film nih, 2016, belajar tapi sampai belajar. Dari bulan 1 sampai bulan 6, Januari, Februari, Maret, sampai Mei, Juni, sampai Juni, itu produksinya udah selesai semua, aku kebut kemarin di 2018. Jadi tinggal dipiklok-piklok aja, nah untuk yang bulan Juli sampai Desember, baru kita mau garap di Februari lah. Sampai jumpa di video selanjutnya.